Memang nggak bisa kita pungkiri, kalau kita bicara harmonis, konsepnya itu pasti pasangan. Begipun tadi saya bilang, harmonis itu bisa dengan semua orang, dengan anak, dengan asisten rumah tangga, itu harmonis bisa. Tapi kalau kita bicara harmonis sebagai pasangan, ini perlu pikir yang khusus nih. Waktu pacaran, ya mungkin sudah mengenal. Tapi ketika menikah, kebanyak yang berbeda, ya itu wajar. Nggak usah dibesar-besarkan, karena sudah besar. Tara Kalesoran masih bersama dengan Mas Dave, selaku editor-in-chief dari Nakita ID, yang merupakan media parenting dari Grid Network, yang merupakan platform informasi untuk calon parents, juga calon orang tua, calon suami istri untuk saat ini, penting juga untuk mendengarkan. Karena yang kita bahas adalah mengenai menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Setuju nggak Mas Dave, kalau sebenarnya keharmonisan itu sudah mulai dipupuk dari mulai sebelum menikah? Jadi ketika saling mengenal, pacaran, begitu sudah mulai harus saling itu tadi. Apa namanya, mendengar, melakukan sinkronisasi, harmonisasi itu tadi. Iya, tentu. Jadi gunakan manfaatnya lah masa pacaran itu, mendengar ya. Boleh jalan-jalan, boleh nonton, boleh dinar, tapi sambil mendengar juga diperbanyak. Nah, saya tertarik nih dengan tadi Mas Dave bilang bahwa listen more gitu ya. Listen attentively gitu ya, secara lebih sungguh-sungguh, lebih dalam, bukan sekedar hanya hear. Nah, ini yang kadang-kadang sisi egois manusia Mas Dave, kita pengen itu didengarkan terus. Kita pengennya ngomong-ngomong-ngomong tanpa kita memberikan porsi lebih banyak dalam diri kita untuk mendengarkan. Apakah ini juga, kadang-kadang orang yang bilang, kalau aku dengerin terus, kesannya aku ngalah terus dong gitu. Gimana nih Mas Dave? Ya, kita kan punya mulut juga dipakai oleh topik. Jadi apakah kita nggak boleh bicara? Ya boleh, ya. Tapi kan bicara itu juga memerlukan kemampuan khusus. Ada cara khusus, supaya apa? Supaya apa yang kita bicarakan itu nggak nyakitin orang. Nah, ada tone kalimat kita, itu nggak bikin orang lain betek, nggak bikin orang lain emosi. Jadi ada yang harus dipikirkan untuk kita bicara. Nah, kalau sahabat sonora menggunakan ada bahasan, ada bicara, atau bicara menggunakan tone yang punya seseorang lain, tak marah. Tak marah. Tak marah, maaf bahwa saya nggak berpaksud. Yang lainnya kok memang dari sononya, dari DNA-nya itu bicaranya tinggi-tinggi, ya, kencang-kencang gitu kan ya. Opung kok ngomongnya kencang terus sih, marah-marah terus ya, memang catakannya seperti itu. Ini lagi biasa banget ini, tapi kok kayak marah gitu ya. Iya, catakannya seperti itu. Jadi memang... Itu bicara juga perlu strategi ini ya. Nah, itu dia nih, sebelum kita masuk strategi ini. Tadi tone ternyata juga perlu diperhatikan dari, selain diksi pembelian kata ya, dalam kita berbicara, tone-nya juga diperhatikan. Karena kadang-kadang saya juga sebagai orang dari Jawa gitu ya, walaupun nama saya kali, saran belakangnya orang pasti bingung ya, ini kok Jawa gitu ya. Tapi, kenapa kok orang itu ngomong harus dengan tone seperti itu? Apakah dia marah gitu? Nah, ini juga kita perlu mengetahui, perlu understanding each other, itu juga perlu ya, Mas David. Yes, betul. Baik, sekarang kita, silakan. Mengerti itu kan, understanding itu kan perlu waktu. Ya, tidak terjadi sedalam semalam. Kita bukan pembangun canggih. Ya, betul. Jadi, perlu waktu, makanya perlu waktu pacaran. Jadi, pada rata-rata, ya. Tapi, sambil pacaran, sambil atur, kapan waktu mendengar, waktu bicara. Nah, kita bicara tentang hal-hal praktis. Ya, mendengar, berbicara, itu kan konsep. Nah, hal praktis apa yang kita bisa lakukan? Itu harus dilatih. Semakin sering latihan, semakin tinggi dan tebal latihannya, Karena semakin pintar, semakin jago, menyusun nada-nada berbeda itu, Jadi, wah, harmoni. Ya, paduan suara kan perlu latihan. Jadi, suara soprano, jangan dulu, jangan dulu, jangan, ya. Suara kan perlu latihan dulu, jangan, ya. Nanti digabung. Dan tampil, suara harmoni itu indah nantinya. Dan itu, kita sendiri-sendiri harus bersama, harus dilatih. Ya, praktisnya gimana? Ada beberapa cara praktis. Nah, ini mudah, kok. Gimana tuh, Mas D? Yang pertama, yang pastinya, kita harus punya waktu. Luangkan waktu bersama orang-orang yang terdekat, bersama keluarga, Untuk lakukan kehidupan yang simpel, ya. Pandemi ini semakin banyak orang berjalan. Lakukan itu bersama keluarga. Nah, kalau di rumah ada Netflix, atau ada YouTube, Ya, tonton bersama. Ada game yang bikin kompak, lakukan itu. Selalu ada hal yang bisa dijadikan pelajaran. Ketika kita bersama, asalkan jawab putihnya. Benar dan berbicara. Yang kedua, gunakan waktu atau hari free, ya. Atau ciptakan hari free. Ciptakan hari libur. Untuk berkumpul dan bertemu. Nah, biasanya kan kalau WFA itu, ya. Orang sekarang WFA itu, Gak ada, gak ada batas waktunya. Jadi, kalau ada hari libur, hari minggu atau hari libur, Kumpul lah, ngobrol lah. Bisa di rumah, atau bisa keluar rumah. Satu hari bersama-sama. Satu hari bersama-sama berkualitas, Akan bisa menutupi 6 hari yang sibuk masing-masing. Wow. Itu dengernya adem, loh. Ya, betul. Kadang-kadang kita sebagai orang tua Merasa bersalah gak sih, Mas Dev, ya, kan? Pergi terus kerja dari pagi, Anak pulang, udah tidur, gitu. Tapi ternyata ada weekend itu, Kalau kita manfaatkan, bisa mengganti, ya. Ya, kalau orang tua, kebalikannya, Pak. Kalau dulu merasa bersalah. Terus keluar rumah. Kalau sekarang rumah terus, semua salah, ya, gitu, ya. Dikit-dikit diminta tolong. Dikit-dikit ada yang dibenerin. Dikit-dikit anak bertanya terus, semua serba salah, ya. Tapi, usahakanlah cari sisi baiknya dari. Iya, iya, iya. Oke, jadi ini kita perlu latihan. Seperti yang Mas Dev bilang, Rome doesn't build in a day, gitu ya. Semuanya harus latihan. Termasuk juga, Yuk, kita mulai dengan meluangkan waktu. Menciptakan hari libur, Menciptakan waktu bersama, gitu ya, Mas, ya. Ya, itu ujungnya mudah-mudahan bisa Terbaik keharmonisan. Tapi juga, ya, kalau yang keluarga kan itu ada pasangan, Ada Anak. Memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau kita bicara harmonis, Konsepnya itu pasti, Bagipun tadi saya bilang, Harmonis itu bisa dengan semua orang. Dengan anak, dengan asisten rumah tangga, Itu harmonis bisa. Tapi, kalau kita bicara harmonis, Sebagai pasangan, Ini perlu, Terus, Kita yang khusus nih. Waktu pacaran, Ya, mungkin sudah mengenal. Tapi ketika menikah, Kalau banyak yang berbeda, Ya, itu wajar. Nggak usah dibesar-besarkan, Karena sudah besar, ya. Orangnya, Kita usahnya sudah besar, ya. Orangnya, maksudnya, Sudah besar juga. Nah, Kalau yang diunduk itu, Harmonis bergerakkan, Ya, Bisa dibangun dengan cara, Orang bisa kan ngeliat di sosial media, Apel golos, Bersama-sama. Ya, itu bukan sekedar, Bukan sekedar, Apa ya, Pembohongan publik, Tapi memang itu harus dilakukan. Luangkan waktu untuk bersama-sama. Kita, Bincang tanpa interrupsi, Dari waktu ketika anak tidur, Anak sedang sekolah, Anak sedang belajar, Luangkan waktu untuk berbicara, Tanpa interrupsi. Kemudian, Kencan, Ya, Kencan lah. Kalau udah berumah tanggal 10 tahun, 12 tahun, Ya, Bila nggak boleh kencan, Mbak Gori Ooyong, Gitu kan, Yang minggu lalu, Ngobrol dengan Mbak Rara, Juga bilang begitu. Ya, Dia sampai sekarang, Masih sediakan waktu, Untuk kencan bersama suaminya, Gitu kan. Yang sekedar, Ekornya sudah dua, Ya, Tapi dia masih lakukan itu. Ya, Saya dan istri saya juga, Seperti itu ya. Kadang hanya, Berdua saja, Di kendaraan, Muter-muter, Kita gentelkannya, Tapi itu jadi waktu, Berkualitas. Tambah suasana romantis. Oke, Walaupun mau anak, Udah lima, Gitu ya, Tetap ya, Tapi yang pasti, Jangan jadi nambah enam. Maksudnya ini, Quality Dinner Bersama. Ivor segenal, Mengantarkan kerja berdua, Gitu ya, Dipakai waktunya untuk, Ngobrol gitu ya, Mas Dave ya. Ya, Betul-betul. Jadi memang, Yang namanya, Meluangkan waktu, Sempatkan waktu berdua, Dengan pasangan, Menggunakan hari libur, Untuk berkumpul, Itu ternyata sangat perlu. Ya, Terus juga, Ini momen ini, Yang banyak juga orang bilang, Tapi saya belum mempraktekkan ya, Karena, Anak saya masih kecil sekali, Mas Dave, Makan bersama, Ketika malam, Begitu ya, Bercerita bersama, Apa yang menjadi kegiatannya, Dalam satu hari, Itu katanya juga bisa, Mempererat hubungan, Bonding antara keluarga, Bener gak Mas Dave? Ya, Kebiasaan makan bersama, Itu memang, Kebanyakan kita lihat, Di film Hollywood, Kalau di keluarga kita Indonesia, Tapi mesti pakai dandan, Kalau di film Hollywood, Mas Dave. Betul, Lakinya bagus, Meja makannya besar, Gecekannya, Itu seperti itu. Jadi, Buat orang kita, Itu kaya-tanya gak mungkin, Padahal, Makan bersama, Kan gak harus seperti itu. Dan itu yang bikin, Makan bersama itu, Makin memudar, Pada kalangan keluarga modern. Saya di kantor, Mara Raya, Punya tim, Reporter. Dan kita di media online, Bekerjanya itu, Sif ya, 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 Teman saya ini bilang, Mas David, Saya izin dong, Tiap hari Jumat, Saya gak mau, Sif malam. Kenapa? Saya bilang gitu, Kok kamu begitu? Iya mas, Itu waktu saya dan keluarga, Biner bersama. Sekali seminggu hari Jumat, Biner bersama. Aduh. Dan diizinkan gak mas Dave? Ya diizinkan lah, Gitu kan ya. Tapi ada, Ada beberapa konserpensi yang dilakukan. Tapi saya kagum sekali dengan komitmen keluarga ini. Ya mereka sediakan waktu untuk makan manisam. Dan ini gampangnya luas. Terutama ya bagi prestasi anak. Ya perilaku anak. Waktu makan bersama ini lebih penting. Bandingkan waktu anak yang dihabiskan di sekolah. Dibajar. Waktu anak di tempat kursus. Di tempat les. Di tempat macam-macam. Itu waktu bersama saat makan malam itu setengah jam. Satu jam. Nah itu bondinya luar biasa. Ya karena orang bilang itu. Makan itu kegiatan pengimini pada orang. Ada orang bilang itu. Waktu makan itu waktu yang paling intimate. Bagi seorang. Kalau dia mau berbagi waktu intimate dengan orang lain. Itu artinya dia mau membagi hidupnya dengan bonding akan sesuai tadi. Wow. Dan mungkin bener gak nih mas Dave? Ketika anak tadi mas Dave tuh bilang ada good point juga. Bahwa makan bersama itu lebih penting daripada waktu dia sekolah. Waktu dia les. Karena di tempat makan itulah pembentukan karakter juga. Mulai. Dimulai begitu ya mas Dave ya. Ya betul. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa makan bersama. Makan malam itu ya. Ataupun makan siang. Itu sangat berpengaruh pada prestasi anak. Karena disitu saat itu orang tua bisa memberikan pengajaran. Pengajaran karakter. Dan kita tahu sekarang ini sekolah-sekolah juga makin mempertajam penguatan karakter. Dibandingkan penguatan intelijensi anak-anak. Dan karakter itu dimulai di meja makan. Bisnis bisa selesai di meja makan. Karakter anak juga bisa dipertajam di meja makan. Wah jadi dalam sebuah rumah tangga ada satu rumah itu yang penting tuh meja makannya sebenarnya ya dok ya. Bukan kasurnya. Bukan kursinya. Meja makannya ya mas Dave ya. Makin menarik nih pemberinjakan kita pada siang hari ini ya. Mengenai menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Lantai di segmen terakhir saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan Anda ya sahabat sonora. Harmoni tidak akan tercipta kalau kita tidak memberikan afeksi dan menerima afeksi. Afeksi itu boleh diterimakan sebagai kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih.